Saya bukannya promosi kebetulan hari ini waktu tahun saya. Wah, happy birthday! Hari ini waktu tahun saya, jadi setiap sawir yang nanti mengadakan anniversary, harus ada sebuah buka yang datang. Harap sikit, karena bersama dengan waktu tahun saya. 27 November kemarin menjadi momen yang tak bisa dilupakan bagi Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu. Di hari ulang tahunnya yang ke-37 tahun, Pasha mendapat kejutan dari kedua orang tuanya, tante juga para sepupunya. Pesta kejutan untuk wakil wali kota Palu ini dilakukan di atas panggung usai Pasha menghibur para tamu yang hadir di acara pernikahan sepupunya. Tidak tanggung-tanggung, Pasha meniup lilin dari kue tart yang berbeda. Dan seperti inilah kebersamaan Pasha di tengah keluarga besarnya. Tidak tanggung-tanggung, Pasha meniup lilin dari kue tart yang berbeda. Tidak tanggung-tanggung, Pasha meniup lilin dari kue tart yang berbeda. Bersyukur hari ini tepatnya berusia 37. Tidak nyangka, kayaknya tahun itu berlalu begitu cepat ya. Udah 37 aja gitu kan. Berarti kan 3 tahun lagi, kalau dikasih umur 40 kan. Disurprise-in dengan kue tart sampai 5 gitu kan. Alhamdulillah surprise tadi kan. Banyak kue, banyak tepuk tangan, banyak yang hadir. Semua mendoakan semoga sukses karirnya. Alhamdulillah bertambah lagi usianya yang ke-37 tahun. Semoga sehat, diberkati Allah SWT. Yang menarik dari pesta ulang tahun Pasha adalah tidak adanya sang istri Adelia Wihelmina di tengah orang-orang terkasihnya itu. Kondisi kehamilan Adelia yang memasuki bulan keempat menjadi alasan Adelia tidak bisa hadir. Lantas benarkah jika di kehamilannya ini Adel dan Pasha begitu mendamba bisa memiliki seorang bayi perempuan? Dan benarkah jika di tengah kabar soal rumah yang dijadikan markas ungu di kawasan tempat Jakarta Selatan akan dijual? Pasha justru tengah mencari cara agar musik ungu tetap memiliki kualitas. Ya jujur, TAD lagi ngisi lagi. Lagi ngisi lagi udah mungkin 4 bulanan ya, 4 bulanan lebih. Senang lah. Mudah-mudahan sehat, bayinya sehat. Dia lagi stres karena banyak jerawat katanya. Banyak numbu jerawat. Kalau boleh memilih sih pengennya sih perempuan. Kalau boleh memilih. Tapi kan saya selalu bersyukur. Ya laki-laki gak apa-apa. Ya pokoknya tetap semangat gitu kan. Pokoknya gak pantang mundur. Dia mau tambah lagi anak jadi insal nanti 7. Semoga kita doakan dia mau pengen tambah cewek lagi satu. Ya pengen sih dari dulu kan pengen karena anak-anak udah laki-laki semua. Pengennya perempuan. Tapi dikasih laki-laki lagi, laki-laki lagi yaudah disyukuri aja. Jujur, saya agak sedih melihat situasi industri musik tanah air hari ini. Karena seakan-akan musik itu sudah tidak ada lagi harganya lagi gitu kan. Entah kebetulan atau tidak, setelah kabar jika mantan istrinya Musdalifah telah memiliki penggantinya dan siap untuk melenggang kepernikahan pada 13 Januari 2017 mendatang, pedangdut Nazar Sungkar juga mengaku tengah menikmati masa pacaran dengan kekasih barunya. Soal perasaan dan cintanya ini kerap dituangkan Nazar di akun pribadinya. Lantas benarkah jika Musdalifah tengah mengenal sosok calon suaminya itu yang berprofesi sebagai pendakwah dengan cara menemani melakukan syiar keagamaan? Pemirsa was-was, alhamdulillah tadi dari siang aku udah pingin beliau ceramah. Assalamualaikum! Waalaikumsalam! 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 Untuk masa lalu aku dengan yang lalu itu gimana ya, kalau aku selalu mengunggirkan dengan ulang tahun dia apa dia, berarti aku mau sampai kapan aku move on untuk kedepannya. Gimana dia? Ya anak-anak pacaran boleh kaling, boleh masa mesti sendiri mulu. Mudah-mudahan aku selalu mendoakan yang terbaik, mudah-mudahan cepat menikah. Seperti apa perasaan Prili Latukon Sinang ketika tampil di ajang Web TV Asia Award 2016? Terima kasih telah menonton!